ini kita coba untuk apa ya tutorial untuk psdc psdc kita buka psdc ini akan muncul kalau ada ya apa itu display psdc video editor seperti yang ada di gambar Anda menggunakan apa itu program psdc maka Anda memang harus menguasai yaitu seluruh fitur yang dimiliki oleh psdc jadi kalau Anda tidak mengenal seluruh fitur-fitur yang dimiliki oleh psdc maka untuk menjalankannya saya kira Anda akan membutuhkan waktu yang luar biasa lama luar biasa lama namun tidak apa-apa yang penting Anda memiliki aplikasinya bisa di download di Google bisa cari gratis ini dengan gratis bisa Anda download dengan gratis bisa Anda apa itu bisa Anda pakai untuk edit video terus kita lakukan adalah new project ini untuk membuka proyek baru jadi kalau Anda ingin membuka proyek baru Anda bisa membuka new project kita klik bagi satu seperti ini misalnya kita kasih nama edit yang pertama bisa kita mau edit kemudian kita import kontennya kita import kerja ini ditentukan namanya peneditnya bisa Anda tulis artinya yang bisa Anda tulis misalnya 2 itu 16 gitu ya kemudian untuk custom resolusinya biasanya Anda menggunakan yang paling apa itu yang paling enak gitu kita menggunakan 16, 16,9 gitu ya atau biasa untuk yang standar 800 kali 480 ini untuk standar kalau full HD biasanya memang tidak berat sedikit gitu ya tapi ini berarti berarti kali 480 megabits untuk premium internetnya Anda bisa buat ya 25 ya sehingga sama kemudian publisher Anda juga bisa isi deskripti bisa Anda pilih misalnya percobaan pertama kemudian kita import kita import kontennya kita import kita import kontennya kini kita kunjungi import konten kemudian kini nah kita sekarang bisa ambil video yang akan kita edit video yang akan kita edit kita cari video yang akan kita edit saya ini ya kita edit konten disini maka nanti video yang akan kita edit itu akan masuk di sebuah konten disini kalau ini sudah kita tinggal kita edit budgetnya nah ini video yang akan kita buat bisa kita 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 harus menggunakan fitur fitur yang ada disini maka view disini ada project ada object semuanya editing ini untuk mengedit sekarang kita bisa untuk editing itu maka kita tinggal misalnya menjalankan sampai kemana kita bisa lihat nanti jadinya sampai kemana misalnya ketika sampai ini misalnya sampai ini kita mau foto tapi kita cari edit edit kita mau klik disini dua kali kita klik disini dua kali kita cari disini yang untuk cutting and splitting kemudian kemudian mana yang akan kita potong misalnya kita mau potong cari yang seperti ini seperti ini ini kita potong kalau kita pengen memotong yang paling depan misalnya ini yang paling depan kita potong kemudian sampai segini kita potong kita tarik selamat menikmati 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 selamat menikmati